Barata Yudha, perang akan kebenaran. Aswatama putra guru Drona bersumpah atas kematian ayahnya, akan menghabisi para Pandawa dan semua keturunannya yang tersisa di perang Barata Yudha. Namun Arjuna menegaskan bahwa Pandawalah yang akan menghabisi semua yang berada di kubu Kurawa. Ritual kremasi guru Drona itu pun menjadi awal dari kematian 100 Kurawa putra Raja Dresdra Rastra. Putra Pandu yang keji, kalian semua pembohong. Dengan menipu guru, kalian telah menghina pengetahuannya. Ayahku percaya pada kalian semua. Tapi hari ini, kalian telah menghabisinya. Bukan hanya guru Drona, tapi juga kepercayaan. Dari seorang guru pada muridnya di dunia ini. Kalian telah mencemarkan pengetahuan sama seperti iblis. Kalian telah menghancurkan pengetahuan. Aku mengutuk kalian semua. Sampai aku melihat dari kalian semua mati dengan mata kepala aku sendiri. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati! Meniam ayahku. Telah memberiku senjata Brahmas. Aku akan menggunakannya. Untuk menghancurkan seluruh garis keturunan kalian. Aku akan mengakhiri kalian semua manusia jahat. Ini adalah janjiku. Kami memang harus menegusnya karena sudah menghabisi guru kami, Aswatama. Tapi hanya satu perbuatan kami yang tidak benar, tidak akan membuat perbuatanmu jadi benar. Kau tidak akan bisa menghancurkan garis keturunan kami. Justru kami yang akan memusnahkan semua yang ada di pihak kalian. Terima kasih telah menonton! Setelah gugurnya Bisma yang agung di medan perang oleh Sri Kandi, dan kematian Guru Drona dengan tipuan Basu Dewa Krishna itu menjadi awal dari kematian 100 Kurawa di tangan Bima. Namun kematian putra Arjuna Abhimanyu dengan cara tragis dan melanggar aturan perang yang membuat Pandawa dan Arjuna semakin tidak ragu untuk menghukum hubu Kurawa. Dan akhirnya perang Barata Yudha itu pun juga menjadi perang kecerdikan antara Paman Sangkuni dan Basu Dewa Krishna dalam menegakkan Dharma pelawanan Dharma. Jangan lihat ke arah pembakaran itu, Panjali. Melihat pembakaran mayat membuat hatimu jadi lebih menderita. Suamiku, api dari pembakaran itu membakar semua permusuhan, kehormatan, penghinaan, kebanggaan, persaudaraan, dan yang lainnya. Semua itu tinggal menjadi agung. Pemusnahan ini, begitu banyak kematian. Kenapa, Suamiku? Ingatkan hukum alam, Panjali. Penyebab penyakit akan dihancurkan. Yang sakit dihancurkan. Kalau tidak, orang dengan penyakit itu akan hancur. Yang tidak sehat pun tidak akan bisa bertahan hidup. Sama halnya, orang yang meninggalkan kebenaran dan memperoleh kebahagiaan dari penderitaan orang lain adalah juga penyakit dalam hati mereka, Panjali. Itu semua harus dihancurkan. Anak-anak kita sudah meninggal. Begitu juga teman-teman. Ayah dan juga guru. Setelah begitu banyak pengorbanan, apa tujuan dari sebuah kemenangan? Kenapa kau berpikir begitu, Panjali? Besok di medan perang, suamiku Bima dia akan menghabisi dosa saya. Dia akan basuh rambutku dengan darahnya dan akan meminum darahnya seperti seorang ibis. Apakah musik kita telah membuat kita sama dengan mereka, suamiku? Apa kita sudah menjadi ibis seperti mereka? Lihatlah, Panjali. Anak menantu kita. Bayangkan kalau di saat itu, dia ditelanjangi selama permainan dadu. Tidak! Tidak! Lepas! 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 Jadi menurutmu bagi mereka, yang tidak menghargai dan menghormati wanita tidak akan ada hukuman yang dianggap cukup penjelai. Jaman Kali Yuga sudah dekat. Tertulis dalam sastra, bahwa pertanda pertama Jaman Kali Yuga adalah melecehkan para wanita. Setiap hari, banyak wanita tidak dihormati. Wanita akan ternoda. Para wanita akan dihabisi. Melaki akan menjadi lebih kejam. Dan wanita akan jadi lebih tidak berdaya. Panjali, generasi di masa depan nanti, para raja, penguasa, dan semuanya. Semua orang harus tahu dan juga sadar bahwa mereka yang melecehkan seorang wanita akan diberi hukuman lebih keras daripada menghabisi seseorang. Arjuna memang benar. Ini bukan saatnya membiarkan hatimu gelisah panjang. Kau harus tetap tegar di hatimu. Kau harus menghukum dosa sana nanti. Kau akan membasuh rambutmu dengan darahnya. Dan aku pun akan meminum darahnya nanti. Besok sebelum matahari terbenam, anak-anakmu akan menjemputmu ke medan perang. Demi para wanita yang bisa dilecehkan di masa depan. Kau harus menghapus hatimu untuk memaafkannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!